negara produsen penghasil bahan baku kita juga harus menjadi negara pengolah bahan baku itu jadi di satu sisi ada yang harus kita perbaiki dari sisi produksi bahan baku tetapi juga bagaimana kita mengolah bahan baku itu agar punya nilai tambah yang lebih besar itu adalah PR kita sahabat misalnya ya dan sekarang arahnya sudah sudah kesana sudah benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang diberikan pertama kali ini jadi saya akan coba melihat bagaimana peran pengalian ini secara umum karena kita tidak bisa memotong-motong begitu saja antar periode tapi ada periode seperti sekarang itu tentu ada sesuatu yang terjadi dan bagaimana kita melakukan recovery-nya pertama saya ingin mengingatkan kita semua bahwa ketika kita berbicara pertanian itu tentunya adalah pertanian dalam arti luas jadi dalam hal ini adalah bukan hanya tanaman pangan tapi juga perkebunan hortif putura perikanan, pertanakan, kehutanan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap maka saya akan berikan data tentang total wilayah non-laut kita Indonesia itu sekitar 191 juta hektare laut kita itu dua kalinya ini jadi ini hanya sepertiga bagian dari seluruh wilayah Indonesia dua per tiga hanya dari laut tetapi dari lahan yang ada ini saja ini kita terlihat bahwa lahan pertanian kita hanya 31 persen jadi sekitar 60-65 juta hektare saja selebihnya hutan dan juga yang lain-lain perkotaan dan lain-lain artinya kita juga ada pembatas di sini apalagi kalau dibagi dengan jumlah penduduk luas lahan pertanian kita itu sebetulnya hanya sekitar sepertiga rata-ratanya dunia kalau luas lahan pertanian dibagi dengan jumlah penduduk kalau kita lihat perkembangan penggunaan lahan terutama dari di sini ini terlihat sekali memang ada peningkatan dan ini kita lihat kebanyakan adalah untuk penggunaan perkebunan sedangkan yang lain itu relatif tetap kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana perbandingan antara Arab Land kemudian land yang ditanami dengan tanaman yang permanen perkebunan diantaranya itu memang terlihat apa yang tadi saya katakan itu benar bahwa di sini luas lahan pertanian yang meningkat itu lebih karena perluasan tanaman-tanaman yang ditanam secara permanen khususnya adalah tentu perkebunan kemudian kalau kita lihat populasi itu antara ruler dengan urban itu bisa dikatakan sejalan gitu peningkatannya tetapi ternyata kalau kita lihat urban population itu ternyata sudah lebih banyak daripada yang rural ini nanti akan terlihat juga bagaimana jumlah pekerja di sektor pertanian itu juga memang menurun dan ini sejalan dengan data ini di mana populasi urban itu memang sudah lebih banyak daripada di rural yang menarik adalah di sini jadi kalau kita lihat pekerja di sektor pertanian itu benar memang menurun tahun 2000 itu dengan jumlah pekerja 40 jutaan populasinya waktu itu hanya 206 juta tapi tahun 2018 pekerja di sektor pertanian 35,7 juta dengan jumlah penduduk 265 juta itu jelas terjadi penurunan kita nanti bisa bahas apakah ini bahas atau tidak saya tidak akan bahas sekarang yang lain yang perlu kita bisa lihat adalah GDP untuk pertanian itu memang relatif stabil sempat tinggi sampai tahun 2003 tapi kemudian stabil sekitar 13, sekian rata-ratanya seperti itu kemudian GDP annualnya perubahan GDP-nya itu juga relatif stabil 3, sekian itu ternyata jadi artinya apa ini artinya bahwa pertanian itu menyumbangkan pertumbuhan menyumbangkan GDP secara relatif konstan artinya bisa dikatakan penting lah walaupun tidak sebesar sektor-sektor lain tetapi dia relatif stabil pertumbuhannya kita lihat lagi GDP per kapita itu memang menaik terus Alhamdulillah nah ini sebetulnya saya ingin mendapatkan data gimana sih GDP pertani tapi saya tidak mendapatkan datanya yang ada adalah secara umum asumsi saya GDP pertani juga kemungkinannya akan meningkat hanya sejalan dengan ini saya belum tahu kemudian kalau kita lihat ekspor kita saya belum mengupdate data ini karena waktu yang terbatas tetapi yang saya ingin saya lihat adalah bahwa kita apa namanya ekspor andalan kita adalah vegetable oils rubber coffee tea spices fruits vegetables ini food ekspor kita kira-kira kira-kira segini import kita itu juga banyak seperti tertera di sini tetapi sebetulnya kalau kita lihat food trade kita agro food trade kita ini periode 90-2010 saja yang saya lihat kesininya saya belum mendapatkan datanya karena belum cukup waktu untuk mencari tetapi trendnya adalah naik trendnya adalah naik jadi artinya apa kita juga tidak usah terlalu apa ya mungkin sekarang sih ada kecenderungan menurun dari sisi trend tetapi ekspor kita itu masih lebih besar daripada import kita kan banyak yang mengkhawatirkan import-import-import ya kalau saja bisa disimbangkan dengan ekspor tentunya kita tidak terlalu khawatir walaupun ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita terutama adalah pangan yang importnya memang meningkat terus hal itu memang harus kita atasi kita lihat dari sisi rata-rata value of food production itu juga menaik tetapi ada kekhawatiran disini karena mau mengalami level off ini barangkali yang harus kalau ada di sisi pangan ini importnya meningkat tetapi produksinya relatif level off di tahun-tahun terakhir bisa terlihat juga di data ini data produksi serial sini itu juga begitu ini seperti ini ada-ada kecenderungan level off di tahun-tahun terakhir ini untungnya saja apa namanya kita dibantu oleh oleh area harvested-nya nah ini biasanya ditolong oleh oleh cuaca nih ya cuaca yang baik banyak air bisa jadi area panennya bisa lebih tinggi tetapi sebetulnya kita khawatir kalau misalnya karena biasanya sudah ada datanya memang lahan untuk tanaman pangan yang menyusut sehingga ini memang harus kita atasi ini per capita food production itu cenderung flat walaupun ada sedikit kenaikan di tahun-tahun terakhir ini juga per capita food supply variability datanya seperti ini kemudian juga nah ini average dietary energy supply adequacy di tahun-tahun terakhir ini juga flat kemudian yang menarik lagi adalah alhamdulillah protein supply protein kita meningkat terus dan terutama ini ternyata disupply oleh protein hewani ini kenaikan yang bagus karena menyimbangkan dengan protein nabati baik sekarang kita masuk ke pengaruh pandemi dimana kita tahu akibat pandemi ini pertumbuhan menurun tadi juga sudah disampaikan masyarakat ikinnya meningkat daya beli menurun ekonomi melemah tapi tadi juga sudah dikubungkakan tetap butuh pangan tetap butuh paling pokok adalah apa pangan jadi pertanian pasti akan selalu dibutuhkan dan pasti akan selalu menyumbangkan pertumbuhan karena orang butuh pangan butuh makan dan ternyata bukan hanya pangan sandang, papan juga tetap akan selalu dibutuhkan baru nanti yang lain-lainnya jadi ini dari sisi prioritinya itu pangan dulu sandang, papan, baru yang lainnya jadi lagi-lagi pertanian tentu akan selalu dibutuhkan jadi kalau kita bicara pangan dan non-pangan pertanian itu memang dua-duanya akan punya peran yang besar nah sekarang kita lihat Indonesia ada potensi yang luar biasa sebetulnya dari sisi pertanian kayak SDA kayak dengan SDM populasi keempat terusan dunia kondisi politik kita relatif stabil walaupun ya banyak gejolak dinamika dan lain-lain tapi masih masih dikatakan stabil dengan ekonomi yang sedang kumbuh bahkan termasuk termasuk yang tinggi di dunia maupun di Asia dan kita memang leading global producers untuk beberapa komoditi terutama komoditi perkembunan dan rempah-rempah demikian juga minyak atsiri tapi kita masih banyak impor pangan terutama gula gandum gedele kadang-kadang jago buah-buah subtrotis paling besar adalah gandum nah kalau kita potret pertanian kita itu dikerjakan pertama oleh BUMN kemudian petani kecil small-heart farmers dan pusat-pusat swasta ironinya adalah ternyata kebanyakan pangan itu dikerjakan oleh petani kecil yang oleh urusan swasta itu sudah ada seperti unggas kemudian juga sebagian ikan sebagian sapi sudah ada yang masuk tapi masih bisa dikatakan kalau dari sisi jumlah orang yang bekerja kemudian dari sumbangsinya ternyata petani-petani kecil yang banyak menyumbangkan pangan kita inilah sebetulnya yang menjadi tantangan di sana memang banyak permasalahan kemudian jangan lupa kita sebetulnya punya potensi perikanan yang sangat besar kadang-kadang ini dilupakan bayangkan potensi perikanan kita dengan 2 per 3 bagian wilayah Indonesia ini sebetulnya lautan kita punya perikanan tangkap perikanan budidaya industri bioteknologi dari perikanan juga ada kemudian industri pengolahan produk perikanan pariwisata bahari pertambangan dan energi perhubungan laut industri dan jasa maritim investasi pembangun pulau kecil dan yang penting lagi apa coba sumber daya alam non-konvensional deep sea water ini kelihatannya belum banyak dilirik belum banyak digali potensi-potensi ini kita bisa lihat potensi ikan kita luar biasa bahkan sedihnya banyak dicuri oleh bangsa lain sehingga waktu jaman bu menteri yang lalu banyak ditenggelamkan kapal-kapalnya karena memang gemes sih kalau lihat potensi seperti ini kemudian kita sendiri nggak bisa memanfaatkan industri tenah kita juga lumayan bagus kita relatif sudah bisa dikatakan tidak impor bahkan seharusnya kita ekspor ini yang harus kita pikirkan jadi jangan sepanjang umur kita peternakan ugas ini kita tutup terus dalam ini yang saya maksud tentu ayam kalau kita kita impor sebagian itu harusnya kita harus menjadi eksportir ini harus kita pertimbangkan agar pasar ini dibuka supaya kita bisa ekspor kemudian nah terakhir saya ingin bicara komunitas perkebunan karena disini sebetulnya potensi kita yang besar kadang-kadang kita membicarakan sesuatu yang bukan potensi kita ribut, sapi, ribut, kedele yang bukan kepartis kita mestinya ini yang kita genjot karena sejak zaman pejajahan orang merebut datang ke Indonesia kenapa? karena hasil perkebunan dan repah-repah ini dan ini juga yang menyebabkan ekspor besar dari hasil perkebunan sebetulnya nah yang harus kita pikirkan sekarang adalah bukan hanya sekedar produk primer ini jadi peluang untuk pengembangan itu di pertanian masih sangat terbuka besar walaupun dalam kondisi pandemi sekalipun dari resawit ini ini ternyata oilnya itu hanya 10% 90% itu biomas biomas jadi apa? macam-macam ini kita tidak masukkan satu persatu tentunya ya tidak cukup waktunya produk dari sawit ini banyak sekali bahkan kalau kita bicara produk sekundernya lebih banyak lagi ini produk-produk macam begini ini menggunakan bahan sebagiannya itu bahan baik sebagai bahan baku maupun bahan tambahan dari sawit atau turunan dari sawit produk lagi ini kita bisa memanfaatkan katakanlah hasil samping sawit untuk produk-produk yang recycle ini bisa kita kembangkan ini kemudian apa lagi dari oilnya dan sayangnya kita ini lucu minyak sawit yang kaya dengan tokferol dan tokotriol yang banyak dibutuhkan oleh tubuh untuk kesehatan tubuh itu dibuang dibuang kemudian akhirnya kurang termanfaatkan dengan baik itu juga satu hal yang harus kita pikirkan apakah di recovery atau kita biasakan banyak menggunakan minyak merah dari karet banyak sekali dari yang yang dry wapun dari yang latex itu produknya banyak ini adalah produk-produk karet kita kita memang banyak mengeluhkan harga karet turun tapi sebetulnya yang terjadi adalah kita kurang mampu memanfaatkan bahan baku karet itu untuk berbagai produk-produk seperti ini kalau saja kita mampu memanfaatkan produk-produk sekundernya tersiernya mungkin bahan baku yang harganya semakin turun itu bisa menjadi lebih baik kemudian kakao ini juga sama luar biasa Alhamdulillah kebijakan kita sekarang lebih mementingkan penggunaan kakao ini di dalam negeri dan mendorong industri di dalam negeri itu sudah polisi yang sudah bagus hanya saja pemainnya yang masih kurang sehingga masih sebagian di ekspor dan bahkan sekarang masalah lidahnya juga ada sedikit masalah karena banyak penyakit produksi kita turun ini harus kita berbagi nah bayangkan coba produk-produknya ini luar biasa bukan hanya makanan tapi juga produk-produk kecantikan makanan kemudian juga produk-produk parfum sudah menggunakan coba dan satu hal coco itu antioksidannya juga tertinggi jadi saya kira sampai disitu saya terima kasih negara produsen penghasil bahan baku kita juga harus menjadi negara pengolah bahan baku itu jadi di satu sisi ada yang harus kita perbaiki dari sisi apa namanya produksi bahan baku tetapi juga bagaimana kita mengolah bahan baku itu agar punya nilai tambah yang lebih besar itu adalah PR kita gitu sawit misalnya ya seandainya kita dan sekarang arahnya sudah kesana sudah benar itu bahwa kita dengan membuat biodiesel itu semua produksi sawit kita bisa terserap Eropa boleh ban sawit kita peduli amat kalau kita bisa memanfaatkan sawit untuk biodiesel kita ya sebetulnya sudah sudah bisa terserap semuanya ya sebenarnya kasus minyak jelanta itu kasus ya tidak bisa dikriminalisasi jadi walaupun curah itu kebanyakan yang yang original lah arah seperti itu persoalannya adalah memang lebih murah jadi kalangan menengah bawah itu lebih senang yang curah karena memang lebih murah apalagi untuk BKM itu memang tidak salah pilihan seperti itu tetapi yang kalau sampai situ saja masih belum cukup karena kita masih banyak impor emosifiers kita impor produk-produk turunan sawit lainnya yang memanfaatkan banyak manfaatkan itu justru adalah negara-negara Eropa misalnya seperti Belanda itu punya banyak puluhan produk turunan dari sawit kemudian dikirim lagi ke negeri kita sama dengan misalnya kita kita boleh bangga penghasil 90% minyak nilam tapi begitu jadi parfum kita impor dimana industri parfum di Indonesia jadi bahan tanahnya banyak dari kita sampai-sampai suatu saat saya pernah ada dalam suatu seminar di jenewa kemudian saya mengikuti tour dari satu perusahaan namanya Firmenich saya ditunjukkan ini flavor bahan bakunya dari Indonesia ini bahan bakunya banyak dari Indonesia saya sudah ke Indonesia beberapa kali dan ini saya akan krim ke Indonesia rokok juga sama rokok itu banyak flavor loh banyak dari kita tapi di formulasinya di luar kemudian kembali lagi ke kita kita jadi pengguna yang terbesar player tembako itu player rokok itu pengguna terbesar dari Indonesia baik kalau kita berbicara pangan maka yang pertama yang harus berbaiki adalah mindset kita artinya kecetupan pangan kalau tadi data saya yang saya pandukan tadi semuanya cukup cuma persoalannya adalah kalau kita menggantungkan terlalu besar kepada beras ini suatu saat bisa bermasalah saya tidak perlu ulang tapi tadi sudah digambarkan bagaimana penduduk yang meningkat terus awal yang berkurang dan seterusnya intinya adalah diversifikasi itu satu keharusan tetapi jangan diversifikasi karena terigu nanti Pak Agus Papawan bisa bercerita bagaimana seharusnya kita bertumpu ya pada pangan-pangan lokal dan kita membuat pangan yang kalau di pada apa dan berbicara masalah prediksi ya prediksi beras kalau sampai sejauh ini ya prediksinya masih cukup jadi kita tidak perlu juga terlalu khawatir Vietnam Thailand tidak bisa meng apa meng eksplor berasnya kepada kita itu sampai sejauh ini kalau sampai Agustus saja masih situasinya seperti ini prediksi saya masih cukup sampai awal tahun depan tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengatasi produksi beras ini kita punya 40% sawah tanah hujan yang produksinya itu yang IP hanya satu jadi setahun sekali kalau kita saja kita fokus mengoptimalkan sawah-sawah tanah hujan ini katakan separohnya saja 20% separohnya dari ya berarti 20% itu sudah kita sudah sudah bisa eksplor beras belum lagi nanti kita berbicara identifikasi tapi saya kira yang sudah jelas di depan mata adalah identifikasi sawah-sawah tanah hujan kemudian ketika tadi ada pertanyaan kenapa dengan padigogo sebenarnya di arah saya sudah dimulai juga bahwa kita harus mengembangkan juga padigogo itu sangat kita dorong betul padigogo juga harus kita kembangkan tapi jangan lupa lahan kita lahan kering kita itu berebut jadi ada kalau kita mengembangkan padigogo berebut dengan 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 berebut dengan ubi dan dengan singkong singkong saja sekarang kita sudah sudah impor ya dari sekian banyak persoalan persoalan lahan juga kenapa kita sampai impor jadi itulah saya kira yang bisa saya jawab banyak sekali sebetulnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan tetapi itu adalah upaya utama masalah yang saya tegaskan lagi pertama adalah masalah mindset dan masalah diversifikasi yang seharusnya kita cukup kalau kita mengandalkan pada sumber kabuhidat yang ada bahkan akan lebih cukup lagi kalau setiap orang didorong untuk menanam menanam itu sangat mudah di Indonesia gampang tumbuhnya dan sekarang ini saya semua semua pemikiran pemikiran saya praktekkan misalnya saya selalu mengatakan Indonesia ini sangat tidak layak untuk kelaparan kenapa karena kita nanam di pot saja bisa di polybank saja bisa sekarang saya tanam di jalan di polybank dan benar tumbuh bagus wapuk pun sebetulnya dari saya sekarang sedang coba juga sampah rumah tangga sama rumah tangga saya jadikan pupuk bisa di kebun semua daunan dan segala macam itu dijadikan pupuk bisa kemudian dicoba dengan pupuk itu kemudian menanam itu sumbur sekali padat tubuh cair jadi ini masalah 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 kemauan saja sebetulnya dan menanam itu jangan hanya mengandalkan para petani kecil kita semua punya kewajiban menanam kalau kita semua punya keinginan untuk menanam harusnya itu cukup saya kira itu semangat dari saya terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti facebook dan twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan konten lainnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati